Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di pagi yang penuh warokah ini Sekarang Kita Potret Podcast pesantren Bersama Asatid Kondok pesantren Asalam Kemirian Dan kali ini Podcast pagi hari ini Begitu istimewa Kita bersama Ustaz Zunah Beliau adalah Menghafal Al-Quran 30 Juz Dan beliau adalah Penjagaan Al-Quran Beliau juga hafal beberapa Kitab-kitab dan hadis Siapa lagi? Di samping saya Ada namanya Ustaz Zunah Fahizi Nasyallah Alhamdulillah Beliau adalah Penghafal Al-Quran Dan beliau Tuna Netran Tapi Sangat Begitu memotifasi saya Untuk menjaga Al-Quran Menjaga hafalannya Dan beliau juga Hafal dari beberapa kitab Dan beliau adalah Asatid sini Coba bisa kita bayarkan tidak Asatid sini Beliau Tuna Netran Tapi Tapi Ngajar dengan sempurna Dan beliau Ngajar kitab Bukan ngajar Al-Quran Bukan ngajar hafal Tapi ngajar kitab Bisa dibayangkan Bahwa beliau Masya Allah Kitab dihafal Al-Quran dihafal Dan ini adalah Sangat penguatifasi Untuk kita semua Dan beliau adalah Ustaz Fahizi ini Mudah-mudahan diberikan Kesehatan Dipanjangkan Yang dimudahkan Dalam segala daunnya Amin Yang pertama gini Ustaz Mungkin mau tanya nih Ustaz Boleh Biografi Ustaz itu Apa sih Ustaz? Biografi saya Yang Alhamdulillah saya itu Ya Orang biasa sih Bukan luar biasa Luar biasa banget Tapi biasa di luar gitu Ya Alhamdulillah saya itu Asli dari Indramayu Oh Indramayu ya Jawa Ya dibilang Jawa juga bukan Karena masuk Jawa Barat Dibilang Bukan Jawa Tapi biasa bahasa Jawa Tapi ngapak kan ya Ngapak ya Ngapak bener Orang-orang kepenak Iya Saya kelahiran di Indramayu Tahun 1995 Masa muda Udah 25 saat ya Iya Alhamdulillah Semua masuknya nih Sekolah belum dapet nih Insya Allah Sekolah Insya Allah Alhamdulillah Ya saya terlahir dari keluarga Yang Alhamdulillah bahagia Dari pasangan Bapak Ahmad Fauzi Ibu Almarhumah Marhamah Ya beliau ini Ibunya baru juga meninggal Kita dengarkan Alhamdulillah 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 Amin Amin Saya lahir dari Tiga bersaudara Saya anak kedua Alhamdulillah Pada awalnya Saya lahir itu Di diagnosal Low vision senja Awalnya Itu Low vision senja itu Sensorik Netral Bahasa kitanya mah Kalau bahasa dulu itu Namanya Lebih senja Jadi siang mah biasa Ngeliat Tapi kalau malem Gerak Itu pada awalnya Itu di umur berapa Baru lahir Baru lahir itu Udah langsung seperti itu Cuman siang biasa Siang ya Masih bisa lah Main sepeda Main bola Sini masih biasa Itu dulu Itu di umur Berarti dari awal lahir Sudah seperti itu Nah dari umur berapa Ustaz Bener-bener Tidak bisa lihat Atau gelap sama sekali Kalau diruntut sih Sebenernya Rumah yang panjang Cuman ya Gak apa Berbagi cerita aja Dan kita memotivasi pesertan Penonton Ya jangan lupa Like, share, subscribe juga Subjek ya Saya awalnya Sekolah itu seperti biasa Sekolah pada awalnya Anak-anak seperti biasa SD itu Saya halangan Penglihatan itu Cuma di jarak aja Itu ketika SD Jadi kalau SD itu Saya 6 tahun SD itu Kalau orang lain itu Duduk di belakang Saya gak bisa lihat Saya gak Harus turun di depan Gitu pun Kalau ibu guru nulis Di papan tulis Saya harus ikut ibu guru nulis Jadi ibu guru nulis Di papan tulis Saya di belakangnya Liatin aja Saya harus sambil berdiri gitu Itu nulisnya harus sambil berdiri Sambil berdiri Depan papan tulis pas? Iya Depan papan tulis pas Itu SD Itu Ya tapi masih bisa Masih bisa Abang sepeda Abang bola Masih bisa Tapi begitu Luar biasanya Ya Antun Dalam Belajar Dalam berpendidikan Anda menghafal Albu Anda menghafal kita Di Batas kemampuan Antun Tapi iya Manusia tidak ada yang Berbeda Dan begitu Semangatnya Luar biasa Kita harus berbagi semangat Dan notifasi Bapak harus penonton Bapak saya Bapak saya Memang Pendidikan dari orang tua Juga berpengaruh Bapak saya itu Sangat-sangat Menekankan Perihal pendidikan Bapak saya itu Bapak saya Sambil bilang Boleh Bapaknya Tidak sekolah Tidak tamat SD Tapi anaknya Harus ada Kombo Seperti itu Ma'at Abang juga Terus bilang Itu Saya Abang S1 S2 Kamu harus S3 Kalau bisa harus profesor Begitulah orang tua Dia opinionnya Pendidikan anaknya Di atas Daripada orang tua Seperti itu Sampai mewajibkan Anaknya harus kuliah Semua Seperti itu Ya Alhamdulillah Orang tua Sangat mendukung Dan perkembangan Ya penglihatan saya Di SMP pun Saya semakin hari Semakin hari itu Melihat itu Semakin Berkurang Semakin gelap ya Di SD itu Saya belajar Di dalam ruangan Masih bisa Begitu Naik SMP Saya belajar Di dalam ruangan Tugas Jadi saya Kalau nulis Kalau ujian Itu harus keluar Harus kena Cahaya matahari Di dalam kelas Nggak kena cahaya matahari Jadi saya Nggak bisa Harus nulis Kalau mau kerjaan Tugas Sekolah Jadi harus Itu Saya SMP Masih sempat Bisa nulis Nah Saya SMP Itu Saya Empat tahun Empat tahun Di pesantren Tiga tahun Sekolah Kenapa Saya bisa Empat tahun Karena Pas saya Saya mau naik ke SMA Sama KIA-nya Waktu itu Saya nggak boleh sekolah Karena KIA-nya itu khawatir Dengan Keberlangsungan Saya di sekolah Kondisi Usul Tapi Saya Pengen sekolah Seperti yang lain Wah Saya nggak mau putus Disini Akhirnya Saya Masa ke KIA-nya Akhirnya Ya udah Nggak apa-apa Tapi Kamu Nabi dulu Setahun Akhirnya Saya Nggak sekolah Satu tahun Setelah itu Tahun berikutnya Saya sekolah SMA SMA Nah Saya SMA Itu Penglihatan Makin berkurang lagi Saya nggak bisa nulis Sama sekali Jadi selama SMA Sampai 3 tahun itu Saya nggak pernah nulis Bawa buku Bawa buku paket Ya itu nggak tahu Kurunya buka halaman berapa Ya saya buka halaman berapa Tapi gurunya alhamdulillah mau ajarkan gitu Dan ujian pun Ya mungkin ya Saya enakin ujian Gurunya yang bacain Gurunya yang bacain Saya tinggal jawab A, B, C, A, B, C Gurunya yang nyentain Kadang Kalau Kalau saya jawabnya lama Gurunya bilang Ah kamu kelamaan Udah jawabannya C Jadi itu Jadi alhamdulillah Berkahnya juga Berkahnya juga Dekat sama guru Dari kita mau guru Iya Gurunya kayak sabaran Alhamdulillah Dari alhamdulillah Saya SMK SMA lulus Alhamdulillah Kemudian Kan saya itu mondok ya SMP itu mondok Fokus kita misalnya Oh berarti dari SMP udah mondok ya Ustaz Udah mondok ya Ustaz Udah mondok ya Ustaz Udah mondok ya Ustaz Udah mondok Itu pondokannya Fokus kita Fokus kita Dan itu udah dihafal loh Ustaz Itu disana itu wajib ngapal kita Oh Allah Jadi disana itu Komunok pesantrinya wajib ngapal kita Jadi Kalau pelajaran misalkan Sampai bab A misalkan Kalau hafalan yang gak sampai bab A itu gak boleh ikut pelajaran Oh santrinya Santrinya Sama kayaknya Seperti Jadi kalau Kajiannya hatam Ya hafalannya Itu pesantrinya dimana Ustaz Itu pesantrinya dicurup Santrinya banyak Karena memang salafi Pada saat Saya masuk itu Karena saya itu masih Angkatan-angkatan awal Angkatan 3 Santrinya masih sekitar 20 Ini cocok nih Bisa kita praktekan di As-salam Bisa Yang mudah-mudahan Selapanya kita praktekan di As-salam Yang fokus kita Diharuskan untuk menghafal kita Yang fokus David Yang fokus untuk menghafal Al-Qur'an Al-Qur'an Gitu Ya bismillah kita Ya coba Kita coba Abis ini Ya saya lanjut SMA Tapi setelah saya lulus SMA Ada kegersangan dalam hati saya Itu Kegersangan dalam hati saya Itu apa Saya itu SMA Saya ngambil Saya pindah pesantren Di pesantren Yang itu Fokus bahasa Saya Alkitab Alhamdulillah Sudah Bahasa Sudah Saya ada kegersangan di hati Itu apa Saya dulu Ngaji Quran Itu Tambah capuran itu Ketika saya kelas 6 SD Dari kelas 6 SD itu Saya gak pernah Buka-buka Quran Sampai saya tamat SMA Gak pernah Dari lulus SD Dari lulus SD Itu pesantren gak pernah Pernah buka Quran Tapi ya namanya Orang gak ngeliat Buka Quran mau bagaimana Oh iya Pernah pake center Tapi kalo pake center itu Pandangannya itu yaudah Yang di centren ya Grup itu aja Dan itu pun gak ada Gak ada pikiran untuk ngapain Sekitar baca-baca aja Dan itu ya Paling ya baik Jus Ahmas Gak pernah ke jus-jus yang tengah Itu gak pernah Berarti dari menghafal Quran itu Antung posisi matanya Sudah gelap Sudah gelap Berarti dari jus awal Sampai jus 30 itu Pandangan mata sudah gelap Sudah gelap Sudah gak bisa Masa dengan pangkuran itu Sudah tidak bisa lihat Itu bisa lihat Tapi hanya sekitar Pake alat bantu center Dan itu pun sangat sulit Sangat sulit Karena semangatan antung Dalam hal kuala Quran Akh pesisat motivasi antung Untuk menghafal Al-Quran Dalam kondisi seperti ini Nah ya itu Itu awalnya Didorong dari kegersangan hati saya Saya itu berpikir seperti ini Orang lain Ingin baca Quran itu gampang Tinggal dia ambil wudhu Ambil Quran Langsung buka Quran Langsung bisa baca Nah saya Saya ambil wudhu Ambil Quran Buka Quran Belum bisa baca Mesti gak bisa lihat Saya ya Allah Betapa jauhnya saya dengan Al-Quran Betapa jauhnya saya dengan Allah Pada saat itu Saya Saya nyadar diri Kalau saya pengen dekat dengan Allah Salat gak khusus Bikir ngantuk Ibadah jarang Dan apa Saya mau Mendekatkan diri dengan Allah Itu dengan apa gitu Akhirnya saya berpikir Saya berpikir Akhirnya minta Soan ke Kiai Ke Bulu Bagaimana nih Akhirnya ada yang bilang Ya udah kamu hafal Quran aja Ya udah Bismillah Saya hafal Quran Bagaimana caranya Nah akhirnya Saya keburu lulus Dari pesantren itu Dari saya SMA itu Lulus nih Akhirnya saya minta ke orang tua saya Pak Saya mau Muntuk Mau pesantren Tapi yang harus Ada kuliahnya Dan ada Hapal Quran ya Karena saya pengen Masih pengen lanjut kuliah Dan saya pengen fokus Untuk hafal Quran Akhirnya dicari 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 Kemulah Nurul Iman Nah paman saya Yang masih tau Dan nurul Iman itu Paman saya Yang masih tau Alhamdulillah Coba no ke Bogor Di sana ada Ya Alhamdulillah Gratis Free gitu Dan denger-denger Katanya di sana ada Hapal Quran Akhirnya saya kesana Saya coba Cocok Alhamdulillah Meskipun dengan Berbagai rintang Segala macem Nah cocok Dan Alhamdulillah Saya tuh pakai alat bantu Senter Jadi Alpon contoh Ini Alpuran Ini Alpuran Dan senternya tuh harus Begini di depan mata saya Seperti ini Dan itu pun Ngeliatnya gak Gak satu Penglihatan Langsung satu Satu Engga Itu satu Huruf Satu Jadi Kalau saya Huruf ke sampingnya Itu Alpon harus digeser Jadi Begitu Dan kepala saya tuh Harus digeser Karena menyesuaikan Dengan hurufnya Saya lupa Dalam titiknya Ini luar biasa Jadi Itu sangat Memotivasi Beliau yang Dengan keterbatasannya Tapi Semangat dalam Menghafal Al-Quran Semangat dalam Membaca Al-Quran Semangat ingin Mendekat Mata kita yang sempurna Gimana 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 Mata kita yang sempurna Mata kita yang Melihat dengan Cara sempurna Kita masih Males membaca Al-Quran Apalagi Menghafalnya Padahal Al-Quran ini Begitu luar biasa Membaca Satu huruf Pahalanya Dan Al-Quran ini Yang akan memberikan syafat Nanti di akhirat Apalagi menghafalnya Membaca Al-Quran Atau mendapatkan syafat Apa? Menghafalnya Nah makanya Orang-orang Menghafal Al-Quran Itu diberikan Keistimewaan Ada Allah Diberikan Makota Untuk kedua orang tuanya Diberikan Keistimewaan Nah iya Luar biasa Maka dari itu Kita Sebagai Mempunyai Dua mata Yang sempurna Mempunyai Penglihatan Yang sempurna Tapi masih Males membaca Al-Quran Kemana hati kita Hati kita Mungkin masih kotor Untuk Memersihkan Kenapa Baca Al-Quran Kalau gak Berzikir Kepada Allah Dan Al-Quran Ini termasuk Berzikir Kepada Allah Termasuk Maka dari itu Kita harus Banyak Introveksi Diri Muhasabah Diri Bahwasannya Kita Mata kita Yang sempurna Diri kita Yang sempurna Jangan sampai Males untuk Membaca Al-Quran Jangan sampai Males untuk Menghafal Al-Quran Kita Tadi sudah Dengar beberapa Motivasi Atau pengalaman Daripada Guru kita Ustadz Faizin Yang begitu Luar biasa Dan Pertama kali Menghafal Al-Quran Di penuh Pesantren Nurul Iman Dengan Penglihatan Yang terbatas Dan itu Bener-bener gelap Itu di Apalagi Berapa Jus Bener Setelah Atan Jadi Atan 30 Jus Kemudian Bener-bener gelap Ini Termasuk Istimewan Luar biasa Penghafal Al-Quran Itu Yang paling Berat Menjaga Penghafal Al-Quran Itu Yang paling Berat Menjaga Penglihatan Penghafal Al-Quran Itu Yang paling Berat Menjaga Dua mata kita Beliau Diberikan Keistimewaan Dalam Allah Ketika Sudah Hatan 30 Jus Beliau Tidak Boleh Melihat Atau Tidak Boleh Melihat Hak Bukan Yang Menjadi Milik Usad Baizin Dan Dengan Seperti ini Bisa Menguatkan Hafalan Beliau Karena Apa Karena Makanya Dijaga Oleh Allah Itulah Yang membuat Hafalan Kita Buat Dan Yang membuat Hafalan Kita Cepet Lupa Kita Napa Kita Tidak Bisa Dijaga Makanya Beliau Berikan Istimewaan Oleh Allah Ketika Sudah 30 Jus Beliau Benar Benar Tidak Bisa Melihat Sama Sekali Sampai Sekarang Beliau Selalu Menjaga Hafalannya Dengan Kondisi Beliau Tidak Bisa Melihat Ini Harus Jadi Motivasi Kita Selalu Hadirin Harus Jadi Motivasi Bahwasannya Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Bahwasannya Orang Menghafal Al-Quran Itu Bukan Untuk Orang Yang Sempurna Banyak Orang Orang Yang Tidak Sempurna Banyak Orang Orang Yang Lumpu Otak Yang Dihakit Indonesia Itu Yang Lumpu Otak Itu Kemudian Al-Quran Tidak Ada Indonesia Luar 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 Karena Al-Quran Mujizat Iya Maka Dari Itu Sudah Bukti Nyata Bahwasannya Al-Quran Ini Mujizat Maka Dari Itu Kita Hadirin Yang Nonton Video Ini Ayolah Semangat Untuk Membaca Al-Quran Semangat Untuk Menghafal Al-Quran Karena Apa Karena Itu Adalah Salah Satu Penolong Kita Di Akhir At Bagaimana Maksud Saya Ya Saya Itu Mahapal Al-Quran Pakai Senter Itu Hanya Dalam Waktu Satu Tahun Satu Tahun Tidak Awalnya Itu Saya Setor Itu Tanggal Satu Bulan September Itu 2014 Dan Saya Hatam Setor Itu Februari Tanggal Tiga Februari 2015 Jadi Kalau Bisa Ditung Itu Lima Bulan Tiga Hari Jadi September Oktober November Desember Januari Lima Bulan Tiga Hari Hatam Melihat Apa Setoran Hatam Setoran Bilgoi Bilgoi Lima Bulan Tiga Hari Umum Gitu Cuma Di Cuman Ustadz Saya Itu Bilang Ngapal Leporan Hanya Sekitar Storan Kamu Stor Lagi Ke Saya Tapi Stor Beda Sama Yang Kemarin Stor Apa Kamu Sekali Dulu Satu Jus Sampai Tiga Puluh Kali Baru Kamu Selesai Jadi Saya Storan Dua Lagi Nah Selama Yang Tiga Puluh Jus Itu Yang Storan Kedua Itu Saya Satu Tahun Setelah Itu Masih Belum Dilepas Sampai Saya Itu Kamu Masih Belum Lepas Masih Belum Lancar Akhirnya Dilancar Lagi Tapi Syarat Sekali Duduk Lima Jus Sekali Duduk Lima Jus Saya Usaha Lagi Untuk Memutkinkan Hapalan Iya Memutkinkan Hapalan Lima Jus Akhirnya Saya Kelar Itu Dalam Setengah Tahun Yang Satu Duduk Lima Jus Jadi Hanya Enam Kali Pertemuan Enam Kali Pertemuan Satu Duduk Satu Duduk Eh Sama Ustaz Saya Belum Dilepas Juga Belum Dilepas Juga Belum Kamu Belum Cukup Satu Duduk Sepuluh Jus Oh Saya Subhan Bismillah Saya Karena Namanya Perintah Murid Seperti Mayat Yang Dimandikan Di Tangan Orang Memandikan Murid Ya Udah Nurut Saya Bismillah Akhirnya Selesai Tiga Bulan Dalam Proses Tiga Bulan Hanya Tiga Kali Store Jadi Sebulan Sekali Store Satu Duduk Satu Jus Eh Satu Duh Sepuluh Jus Sepuluh Akhirnya Masih Belum Dilepas Ini Terakhir Kata Ustaz Ini Terakhir Coba Kamu Sekali Dulu 15 Jus Akhirnya Saya Bismillah Bismillah Akhirnya Bismillah Alhamdulillah Saya Bisa Dalam Waktu Satu Bulan Oke Bisa Sekarang Ini Kita Part Satu Nanti Part Dua Kita Lanjut Video Berikutnya Sekarang Silahat Tulu Oke Selamat Menyaksikan Kita Tunggu Di Part Berikutnya Tunggu Part Dua Halo selamat menikmati